Sudara distribusi logistik pemilu ke sejumlah TPS terjauh di wilayah pedalaman Pelewali Mandar, Sulawesi Barat, mulai dilakukan. Melalui medan yang sulit dan berisiko tinggi seperti melewati sungai, distribusi logistik pemilu di pedalaman Pelewali Mandar menggunakan sepeda motor. Perjalanan menempuh jarak puluhan kilometer, memastikan surat suara sampai di lokasi dengan aman, dan keselamatan petugas juga jadi prioritas. Pendistribusian logistik pemilu di kawal ketat polisi dan panwaslu. Jalan ini kita rusak, pegunungan batunya lepas-lepas, pegunungan tinggi. Jadi kami berharap kepada teman-teman agar tetap menjaga kesehatan terkait dengan kondisi kami di lapangan. Salah satu rusak motor, maka dari itu kotak suara dialihkan ke motor yang lain. Jadi ini ada sungai, sungai kecil itu sebanyak enam, dan ada jembatan gantung. Komisi independen pemilihan Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan logistik pemilu ke pulau terluar di Kabupaten Aceh Besar. Pulau Aceh merupakan pulau terluar di Kabupaten Aceh Besar. Di kecamatan Pulau Aceh memiliki dua pulau yang berbeda, yaitu Pulau Beruh dan Pulau Nasi. Dari kedua pulau tersebut, ada 3.225 daftar pemilih tetap, 18 TPS, serta 17 desa. Distribusi logistik pemilu ini menggunakan perahu nelayan. Terima kasih telah menonton! TPS yang sulit diakses panitia pemilihan kecamatan atau PPK, akan mengirimkan logistik menggunakan perahu dengan jalur sungai. Puluhan personil Polres Tual Maluku mengawal distribusi logistik pemilu 2024 ke dua kecamatan pulau terluar, yaitu kecamatan Tayandotam dan kecamatan Pulau Kur. Pendistribusian ini menggunakan satu mobil dam truk ke pelabuhan untuk dibawa menuju ke dua kecamatan, melalui jalur laut dengan satu unit speedboot. Itu kami siapkan untuk seluruh anggota yang melaksanakan kegiatan pengamanan TPS, dia akan melekat dengan kotak tersebut. Jadi dengan logistik pemilu dia melekat, karena kita siapkan untuk satu personil, satu TPS. Jadi seluruhnya nanti akan berkumpul mengikuti pergerakan dari logistik pemilu yang ada. Termasuk kita siapkan juga untuk anggota Polri yang pengamanan di gudang maupun di PPK. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Braw, Kalimantan Timur mulai mendistribusikan logistik pemilu, kesembilan kecamatan di pedalaman hingga pulau terluar, yaitu Segah, Kelai, Maratua, Derawan, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Bidu-Bidu. Khusus Pulau Derawan dan Pulau Maratua sendiri pendistribusian dilakukan dengan menggunakan speedboot, yang sisanya menggunakan perahu dan lewat jalur darat, dan dipastikan dalam kondisi aman dari kendala cuaca ekstrim.